Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Amba Ba'du Kelak di hari kiamat Akan terjadi pertempuran besar melawan Iblis Dajjal Ialah Nabi Isa yang ditakdirkan melawan dan membunuhnya Dilansir dari terjemahan Al-Quran berbagai sumber Saat ini Nabi Isa AS berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran itu tiba Di hari itu Nabi Isa akan turun ke kota Damascus Nabi Isa disebut akan turun di sisi Menara Putih Sebelah timur kota Suriah tersebut Ketika turun Kedua tangan Nabi Isa berada di atas sayap-sayap dua malaikat Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya Maka akan keluar tetes air darinya Lalu jika beliau mengangkat kepalanya Maka akan mengalir bulir-bulir air bening layaknya Mutiara Ada pun orang kapir yang mencium aroma nafas Sang Nabi akan tewas seketika Turunnya Sang Nabi sangat dinanti-nanti oleh orang beriman Pasalnya Bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal Manusia raksasa bermata satu sebagaimana digambarkan merupakan wujud Dajjal Membawa pitnah yang amat besar Pitnah yang tak pernah dialami manusia sebelumnya Dajjal membawa api dan air Namun manusia melihat api sebagai air Dan air sebagai api Dajjal melintasi banyak negeri Dan tak ada negeri yang selamat dari pitnah Dajjal Kecuali Mekah dan Madinah Karena dilindungi para malaikat Dajjal melintasi setiap penjuru negeri Bergerak sangat cepat layaknya hambusan angin Dan manusia yang mengikuti Dajjal akan sejahtera Karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit menurunkan hujan Inilah sebagian tipu daya Dajjal Tak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi Dan bumi kecuali menurutinya Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut Dajjal Akan berakhir sengsara Dajjal akan membuat negeri mereka kering Sehingga mereka tak memiliki harta sedikitpun Sekarat karena kelaparan dan kehausan Fitnah Dajjal benar-benar luar biasa Dialami penduduk bumi selama 40 hari Namun Terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya Ada satu hari yang lamanya seperti satu tahun Sehari lainnya seperti sebulan Seminggu lalu hari berikutnya seperti biasa selama 24 jam Tak ada satu hari yang dilewati kaum beriman Kecuali kesengsaraan Karena itu turunnya Nabi Isa AS Menjadi momen yang ditunggu orang-orang beriman Jadi beliau lah sang juru selamat Yang sangat diharapkan kehadirannya Untuk melawan Dajjal Wallahu a'lam bisawab Jadi sebagaimana yang dioparkan dalam artikel ini Bahwasannya Dajjal Akan membawa api dan air atau surga dan neraka Surga yang dibawa Dajjal adalah neraka Neraka yang dibawa Dajjal Yang ditawarkannya adalah surga Jadi intinya yang ditawarkan Dajjal itu adalah air dan api Yang ditawarkan air artinya api Yang ditawarkan api artinya air Namun bagi orang-orang yang beriman Insya Allah tidak akan keliru memilihnya Wallahu a'lam bisawab Oke sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah Semoga bermanfaat Wabil khusus untuk diri pribadi umumnya untuk semua orang Sekali lagi semoga bermanfaat Kebenaran hanyalah Hak milik Allah SWT Kesalahan ada dalam diri pribadi Wabilahi topik wallah khidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!